Kincuan menghela nafas lega, ini adalah tahap yang berbahaya. Untungnya, wanita ini ada di sisinya. Kalau tidak, jika dia tidak menanganinya dengan baik, akan ada bahaya yang tersembunyi. Kultivasinya mungkin tidak meningkat dalam waktu singkat, atau bahkan mungkin menyebabkan keadaan pikirannya menjadi tidak stabil. Dikatakan bahwa seseorang telah melihat dunia fana, tetapi kebanyakan dari mereka yang melihat dunia fana tidak melihatnya. Mereka hanya bingung dan kehilangan arah hidup. Pada akhirnya, mereka menjadi seperti biksu dan menjadi orang yang telah melihat dunia manusia. Dikatakan bahwa pertapa kecil bersembunyi di alam liar, pertapa menengah bersembunyi di kota, dan pertapa besar bersembunyi di halaman. Oleh karena itu, mereka yang telah melihat dunia fana semuanya adalah orang-orang penting. Faktanya, bahkan jika mereka adalah pertapa, mereka masih terlihat berada di atas masa. Kincuan bingung pada saat itu. Ia merasa hidup ini sangat membingungkan. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya tidak berasa. Pada saat itu, seolah-olah dia tidak memiliki keinginan atau keinginan. Itu tidak benar bahwa dia tidak punya keinginan atau keinginan. Manusia dilahirkan dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki keinginan atau keinginan. Oleh karena itu, ketika keadaan seperti itu muncul, itu adalah semacam keputusasaan atau kebingungan. Kincuan tidak putus asa. Dia bingung. Fan King Chen menggunakan tubuhnya yang hangat, ekspresinya yang lembut, dan cintanya untuk menyembuhkan luka di hati Kincuan. Dia memeluk Fan King Chen dengan rasa terima kasih dan menatapnya dengan penuh kasih. Pada saat itu, dia tampak sangat berani. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Fan King Chen tidak menyangka akan begitu tiba-tiba. Dia tertegun. Ketika dia sadar kembali, lidah B asteris start ini sudah ada di mulutnya. Dia dengan kaku membiarkan Kincuan menciumnya. Pikirannya kosong dan jiwanya terasa seperti akan meninggalkan tubuhnya. Kincuan melepaskannya dulu. Dia melihat bahwa wajahnya merah dan matanya menghindari tatapannya. Wanita ini semurni es dan sebersih batu giok. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut memeluk leher Kincuan. Kamu bau. Gadis kecil. Kincuan tertawa. Fan King Chen membenamkan wajahnya ke dada Kincuan. Dia masih tidak tahan dipanggil gadis kecil. Dia merasa tidak nyaman dan aneh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tangan Kincuan melingkari pinggangnya dan memeluknya erat-erat. Tubuh Fan King Chen menegang, tapi dia juga memeluk Kincuan dengan erat. Kincuan tersenyum. Dia sangat senang dan puas. Tangannya menjelajahi pinggang Fan King Chen. Telapak yinyang. Fan King Chen bersandar ke pelukan Kincuan. Dia secara naluria ingin menolak Kincuan, tetapi ketika dia memikirkan kebingungan pria itu, dia tidak menghentikannya. Perlahan, seluruh tubuhnya menegang. Kincuan melihat ekspresi wajah Fan King Chen. Itu adalah cahaya yang datang setelah badai. Wajahnya memerah, matanya sedikit diturunkan, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Pada saat ini, bahkan patung batu akan dipindahkan. Kincuan berbisik di telinganya. Fan King Chen hanya memegang Kincuan, tidak berani membuka matanya. Akhirnya, Fan King Chen mengeluarkan pondok kayu dan masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Ketika dia keluar, dia sekali lagi terlihat seperti seorang wanita buddhist. Auranya ilahi, tetapi Kincuan masih bisa melihat bahwa ketika dia memandangnya, dia berbeda. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Fan King Chen menghela nafas dan berjalan ke sisinya. Kamu adalah musuhku. Kalimat ini membuat Kincuan merasa sangat nyaman. Menjadi musuh bebuyutannya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bertemu dengannya kali ini adalah kejutan besar, kejutan yang tak terduga. Memanggil beruang naga emas bumi besar, Kincuan menarik Fan King Chen ke punggungnya, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke alam mistik gunung Buddha ini telah membuahkan hasil. Apakah akan ada lagi atau tidak, tidak masalah. Jika ada keuntungan, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, dia tidak akan memaksanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersantai. Dengan kecantikan di sisinya, dia tidak bisa melepaskan wanita ini. Dalam kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi wanitanya. Hmm, setengah hari kemudian, Kincuan menghentikan Great Earth Golden Dragon Bear. Dia merasakan aura formasi, dan itu adalah aura formasi kuno. Apa yang salah? Fan King Chen memandang Kincuan. Ada formasi susunan di sini, dan itu besar. Saat Kincuan berbicara, dia menggunakan Golden Divine Eyes untuk melihat sekeliling. Mengikuti aura formasi susunan, dia melihat sekeliling sambil membiarkan Great Earth Golden Dragon Bear mencari. Bunga-bunga. Ada bunga, pohon, batu, dan sungai. Hmm, sebenarnya ada gunung berapi di kejauhan. Itu adalah gunung berapi aktif yang memuntahkan api seolah-olah tidak akan pernah padam. Pedang batu. Sebenarnya ada pedang batu yang terlihat seperti sepotong logam besar. Itu tampak seperti pedang batu, tetapi tidak diukir. Itu sangat besar, dan jika seseorang tidak memperhatikannya, seseorang tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah pedang yang kasar. Tata letaknya sangat istimewa. Faktanya, seseorang tidak akan memperhatikannya jika melihatnya. Orang akan merasa bahwa ini adalah keajaiban alam. Namun, Kincuan berhenti. Aura formasi aray ada di sini, dan ini juga merupakan aray lima elemen alami. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Dia tidak tahu apakah ini formasi susunan alami atau buatan manusia. Terlepas dari itu, Kincuan memutuskan untuk melihat formasi susunan. Tidak peduli apa alasannya, perlu ada alasan untuk munculnya formasi aray. Tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melihatnya, kata Kincuan kepada Fan Kingchen. Fan Kingchen meraih tangan Kincuan. Aku akan pergi bersamamu. Jadilah baik, aku akan keluar sebentar lagi. Kata Kincuan, seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak. Jangan lakukan itu. Aku bukan anak kecil. Fan Kingchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu wanita kecilku. Tidak, kamu masih gadis kecil. Kincuan tersenyum padanya. Fan Kingchen memegang tangannya dengan erat. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Aku akan ikut denganmu. Kincuan tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Dia menganggup dan berkata, Panggil aku suami, dan aku akan mengantarmu ke sana. Suami. Meskipun dia tidak terbiasa, dia tidak ragu-ragu. Kincuan mencium hidungnya dengan lembut dan membawanya ke aray lima elemen. Saat mereka masuk, hal pertama yang mereka lihat adalah hutan pedang. Mereka dikemas dengan padat dan sepertinya tidak ada habisnya. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan cahaya dingin. Itu sangat menusuk sehingga kulit seseorang sakit. Seseorang bahkan tidak bisa melihat mereka karena cahaya pedang sangat menyelaukan. Chen Er, jangan buka matamu. Pegang saja tanganku erat-erat, kata Kincuan. Dia memiliki mata dewa emas. Sebenarnya, Fan Kingchen memiliki Ol Seing Ai dan bisa melihat tanpa membuka matanya. Keduanya berjalan ke hutan pedang. Sua. Pedang terbang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah garis cahaya. Sosok Kincuan melintas, dan dia berhasil menghindarinya. Longsuit menembus posisi kekuatan tempur Kincuan, dan kemudian langsung hancur, menghilang. Ini adalah formasi susunan yang nyata, tapi rasanya sedikit ilusi. Namun, jika mereka mati di sini, mereka akan benar-benar mati. Ini adalah kerusakan nyata. Sua-sua. Sua-sua-sua. Ada semakin banyak pedang dan mereka terbang lebih cepat dan lebih cepat. Mereka terbang ke segala arah dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Logam lima elemen sangat tajam. Perangkap akan muncul di bawah kaki mereka, pedang akan menusuk mereka, dan pedang raksasa akan muncul di udara. Namun, ini bukan apa-apa bagi Kincuan. Dia dengan mudah menghindari mereka dan maju. 1212. Keduanya bola balik dengan santai. Segera, mereka melewatinya. Awan terbelah dan mereka melihat bulan. Mata mereka menyala dan hutan pedang menghilang. Kincuan dan Fan Kingchen membuka mata mereka tetapi hutan pedang telah hilang. Di depan mereka ada hutan tak berujung. Ada pohon-pohon yang mengjulang tinggi di mana-mana dan banyak di antaranya adalah tanaman merambat. Ini adalah formasi kayu. Ini adalah aray kayu dari aray lima elemen. Melihat hutan di hadapannya, Kincuan merasakan kerinduan akan benda yang dilindungi oleh aray lima elemen. Tapi Kincuan memiliki all things grow down dan formasi level 10. Jadi, formasi ini masih sangat kuat. Itu hampir sama dengan berjalan melewatinya. Formasi air lima elemen. Setelah melewati formasi kayu lima elemen, ada lautan. Bagi Kincuan, hal ini sama sekali tidak layak disebut. Siapa dia? Dia memiliki sembilan naga suci, membumbung tinggi di langit, tersembunyi di jurang. Jadi, dia melewatinya dengan mudah. Ketika Kincuan memasuki formasi air, banyak orang memasuki formasi lima elemen. Sekelompok dari mereka melewati hutan pedang. Orang-orang ini berasal dari Kekaisaran Yunchen, dan pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah bersulam dengan pola bintang kerajaan Yunchen. Jubahnya putih seperti bulan, dan dia terlihat sangat misterius. Ada seratus orang dalam kelompok itu, dan mereka dengan mudah melewati hutan pedang. Kemampuan pembentukan elemen logam Tuan Jin semakin mendalam. Hampir mudah bagi kita untuk melewatinya, kata seorang pria parubaya dengan tawa yang jelas. Yang mulia, Anda menyanjung saya. Pria tua itu tersenyum. Pria itu adalah putra mahkota Kekaisaran Yunchen dan pewaris masa depan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Kekaisaran akan diserahkan kepadanya. Plus, mereka ada di sini untuk item dalam formasi lima elemen. Untuk berhasil mendapatkan item dalam formasi besar lima elemen kali ini, mereka telah mengundang lima master formasi besar. Sekarang setelah lima elemen selesai, mereka harus memasuki formasi besar lima elemen dalam waktu sesingkat mungkin dan mendapatkan harta karun. Berbeda dengan putra mahkota Kerajaan Yunchen, Pangeran Kedelapan Kerajaan Salju Utara telah benar-benar layu. Dia bahkan menyerah pada perburuan harta karun di Gunung Buddha. Dia bahkan mendengarkan nyanyian kitab suci oleh patung itu. Pangeran Kedelapan tampak sangat tulus. Dia terus berlutut di sana dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sejak awal, dia hanya berlutut di sana dan tidak bergerak. Kincuan dan Fan Kingchen sudah memasuki lima elemen Skyfire Array. Fire Array adalah dasar dari Kincuan. Dia memiliki benih api yin yang dan benih api bumi sembilan dunia bawah. Selain itu, keduanya adalah benih api bermutu tinggi. Ini adalah kartu truf terbesar Kincuan. Itu juga yayasan Kincuan. Dikelilingi oleh api, Kincuan dan Fan Kingchen berdiri di tengah api, merasa sejuk dan menyegarkan. Ini karena Kincuan telah menggunakan benih api yin yang untuk mengelilinginya. Api yin yang, api yin, juga dikenal sebagai api es, dapat menyelaraskan suhu di sini. Dengan demikian, keduanya melintasi api seolah-olah berjalan di tanah datar. Segera, formasi Skyfire lima elemen ditembus. Lima elemen formasi bumi. Ketika Kincuan melihat formasi ini, dia tertegun. Dia tidak terburu-buru untuk masuk, karena pada saat ini, dia mendapat pencerahan. Formasi lima elemen dari sebelumnya tiba-tiba mengingatkannya pada formasi lima elemen Sein Buddha. Pada saat ini, formasi lima elemen dan formasi Buddha suci lima elemen mulai beresonansi. Selain itu, formasi Buddha suci lima elemen diaktifkan dengan sendirinya dan tampaknya bergabung satu sama lain. Ini bukan penggabungan, melainkan pemahaman Kincuan yang perlahan-lahan mengubah formasi lima elemen Sein Buddha. Waktu berlalu sangat cepat. Formasi lima elemen Sein Buddha berubah dan bersinar dengan cahaya kemasan yang terang. Gambar Buddha tampaknya menjadi semakin nyata. Ini adalah efek gabungan dari lima elemen Sein Buddha formasi, gambar Buddha, dan Dewa Buddha. Itu memungkinkan formasi lima elemen Sein Buddha untuk menerobos, memungkinkan keterampilan formasi Kincuan untuk menerobos. Formasi tingkat sebelas. Ini menyebabkan Kincuan linglung untuk waktu yang lama. Ini adalah formasi level sebelas. Sebenarnya, Kincuan merasa bahwa formasi level sepuluh mungkin adalah puncaknya. Meskipun dia berpikir bahwa akan ada formasi level sebelas, karena seni bela diri tidak memiliki batasan, itu harus sama untuk skill formasi. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan. Bahkan jika ada formasi level sebelas, Kincuan merasa akan sangat sulit untuk mencapainya. Dia tidak berharap untuk mencapainya sekarang. Melampaui formasi level sepuluh tampaknya merupakan daerah aliran sungai yang sangat besar. Pada saat ini, lima elemen Sein Buddha formasi benar-benar bersinar dengan cahaya kemasan. Gambar Buddha di atasnya juga memiliki aura Dewa yang kuat. Selain itu, Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan formasi telah meningkat. Juga, kemampuan pertahanan formasi lima elemen Sein Buddha beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah formasi kuat yang bisa menyerang dan bertahan pada saat bersamaan. Ini benar-benar keuntungan besar. Formasi lima elemen Sein Buddha ini pada awalnya adalah sebuah kesempatan. Itu beresonansi dengan gambar Buddha dan Dewa Buddha. Selain keterampilan formasi Kincuan sendiri, dia memiliki terobosan. Tiba-tiba, Kincuan merasakan fluktuasi aura. Dia menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang akan tiba. Sangat cepat. Kincuan tertegun. Dia dengan cepat menarik Fan King Chen dan memasuki formasi lima elemen bumi. Ini adalah formasi terakhir. Dia telah tertunda untuk sementara waktu, tetapi itu tidak lama. Dia tidak menyangka seseorang akan menembus formasi dan tiba di sini. Dia telah meremehkan orang lain. Keterampilan formasinya bagus, tetapi ada orang lain yang juga kuat. Kincuan tidak tahu bahwa Kekaisaran Yun Chen telah menemukan lima master formasi teratas hanya untuk formasi lima elemen Sein Buddha ini. Meskipun alam mistik Gunung Buddha dibuka setiap sepuluh tahun sekali, itu akan terbuka selama seribu tahun. Setiap seribu tahun, formasi lima elemen Sein Buddha akan melahirkan harta karun. Karena itu, dia bertekad untuk mendapatkannya kali ini. Kincuan tahu bahwa seseorang mengikutinya. Dia tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat membawa Fan King Chen melalui lima elemen formasi bumi. Kali ini, dia sangat cepat. Menerobos formasi ini sangat mudah. Formasi ini memiliki gaya gravitasi yang menakutkan. Kemudian, meteorit akan jatuh dari langit. Formasi terakhir ini sebenarnya yang paling sulit. Namun, untuk seseorang yang memiliki formasi level sebelas, itu bukan apa-apa. Namun, masih butuh lima menit baginya untuk menerobos. Kincuan tersenyum. Formasi ini akan membuat lebih sulit bagi orang-orang itu. Ya, formasi menghilang. Kincuan dan Fan King Chen muncul di tempat khusus. Itu adalah sebuah lembah. Ya, mata air roh lima elemen. Kincuan melihat lima aliran mata air terjalin dan menyatu. Ada kolam kecil di tengahnya. Meski disebut kolam kecil, sebenarnya hanya satu meter persegi. Pada saat itu, kolam terisi air sampai penuh. Dia melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Mata air roh lima elemen dapat membersihkan tubuh dan tulang seseorang. Itu juga bisa digunakan untuk memurnikan obat. Kincuan tidak peduli lagi. Dia menyingkirkan mata air lima roh elemen dan mengeluarkan wadah untuk menyimpan mata air lima roh elemen. Oh! Ada mutiara lima warna di dasar kolam. Itu seukuran kenari. Lima warna mengelilinginya dan terlihat sederhana dan elegan. Mutiara roh lima unsur. Harta karun. Itu adalah harta karun. Mata Kincuan berbinar. Dia tidak peduli untuk apa itu. Dia menyingkirkannya terlebih dahulu. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apa-apa. Ada formasi teleportasi kecil di sampingnya. Sudah waktunya. Ayo pergi. Kata Kincuan sambil tersenyum. 1213. Kincuan dan Fan Kingchen baru saja melangkah ke formasi teleportasi. Saat mereka menghilang, sekelompok orang masuk. Putra mahkota kebetulan melihat sosok melintas melewati teleportation array. Apakah dia melihat sesuatu? Dia pikir dia melihat sesuatu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan senang hati berjalan menuju tempat di mana mata air spiritual lima elemen dikumpulkan. Ketika dia berjalan ke tempat di mana mata air spiritual lima elemen dikumpulkan, seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin padanya. Dia tertegun. Itu kosong. Kolam itu kosong. Tidak ada yang tersisa, bahkan setetes pun. Dia tiba-tiba merasa seperti telah jatuh dari surga ke neraka. Dia telah mempersiapkan diri selama 80 tahun. Ia sudah mulai mempersiapkan diri sejak 80 tahun lalu. Semuanya berjalan lancar. Dia telah menunggu hari ini dalam siksaan. Dia yakin bahwa dia akan menjadi yang pertama mencapai tempat ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengalahkannya. Dia memikirkan sosok dari sebelumnya dan mengira itu hanya ilusi, tapi sekarang dia yakin itu nyata. Seseorang telah mengambil apa yang dia inginkan sebelumnya. Putra mahkota, ada apa? Seorang lelaki tua memandang putra mahkota dan bertanya dengan ekspresi jelek. Seseorang mengalahkan kita untuk itu. Putra mahkota mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Apa? Para tetua lainnya terkejut dan dengan cepat bergegas mendekat. Ketika mereka melihat kolam kosong, mereka semua tercengang. Ini sangat sulit bagi mereka untuk menerima. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Ketika saya masuk, saya melihat dua sosok melintas melewati formasi teleportasi. Saya pikir itu ilusi, tapi sepertinya itu nyata, kata putra mahkota. Aku juga melihatnya. Kupikir itu ilusi juga. Ayo kejar mereka, kata salah satu lelaki tua itu dengan semangat. Sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju formasi teleportasi. Pada saat ini, King Chuan dan Fan King Chen telah meninggalkan formasi lima elemen. Namun, mereka belum berjalan jauh ketika mereka mendengar keributan. Mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh sekelompok orang. King Chuan menarik Fan King Chen dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang pria parubaya yang anggun. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu adalah putra mahkota kekaisaran Yun Chen. Dia memandang King Chuan dan Fan King Chen. Ketika dia melihat Fan King Chen, matanya berbinar. Wanita seperti dia secara alami memiliki ketertarikan yang fatal pada pria, terutama pada pria yang menganggap diri mereka tinggi. Lagipula, wanita seperti Fan King Chen memiliki persona seperti ini. Oleh karena itu, King Chuan tidak merasakan apa-apa. Selama Anda melakukan sesuatu yang bodoh, dia secara alami tidak dapat mengendalikan pikiran Anda. Kalian berdua, serahkan spirit water dan spirit bath. Kedua benda itu seharusnya milik kita, kata putra mahkota dengan tenang. Ini milikku sekarang, kata King Chuan dengan tenang. Anak muda, kami telah mempersiapkan selama 80 tahun untuk spirit water dan spirit baths. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, apa hubungan persiapanmu selama 100 tahun denganku? King Chuan mengerutkan kening, kata-kata pihak lain sangat bodoh. Saya hanya memberitahu Anda karena kebaikan bahwa itu milik saya, kata putra mahkota kekaisaran Yun Chen. Dia mulai tidak sabar. Kamu gila, minggir, jangan menghalangi jalan kami, kata King Chuan. Air roh dan manik-manik roh bersifat eksternal. Jika kalian berdua mati, apakah manik-manik roh dan air roh masih berguna? Pria itu berkata dengan ramah. King Chuan tersenyum, iya, tidak ada gunanya jika aku kehilangan nyawaku demi spirit water dan spirit baths. Karena kamu bersih keras, aku tidak akan banyak bicara. Aku harap kamu tidak menyesal ketika saatnya tiba, kata pria itu. Tuan muda, lakukan saja. Tidak perlu banyak bicara omong kosong dengan mereka, kata seorang lelaki tua dengan dingin. King Chuan tersenyum dingin pada pria tua itu. Dia merasa jijik. Orang seperti ini kejam dan tangannya berlumuran darah. Jika dia melawan seseorang seperti ini, King Chuan tidak akan menahan diri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, anak muda. Orang bijak tunduk pada keadaan. Selama kamu menyerahkan manik-manik roh dan air roh, aku tidak akan menyakitimu hari ini, kata putra mahkota dengan serius. Kamu pikir kamu baik hati. King Chuan tersenyum. Harta milik yang ditakdirkan. Terkadang, mendapatkan harta bukanlah hal yang baik. Apakah kamu tidak tahu itu? Kamu terlalu khawatir tentang itu. Karena aku bisa mendapatkannya, itu berarti aku adalah orang yang ditakdirkan. Adapun kejahatan memiliki cincin giyok, itu hanya alasan bagi kalian untuk mengingini hartaku. Kalian bisa bergerak. Namun, sebelum Anda melakukannya, Anda harus memikirkan ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan dan kesalahan mereka sendiri. Pikirkan rencana terbaik untuk diri Anda sendiri, kata King Chuan dengan tenang. Putra mahkota tercengang saat melihat betapa tenangnya King Chuan. Tapi dia berpikir tentang bagaimana dia telah menunggu selama 80 tahun dan bagaimana dia membutuhkan spirit baths dan spirit water. Dia adalah putra mahkota kekaisaran Yunchen. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tiga negara ini. Sangat lucu untuk ditakuti oleh pemuda ini. Semakin dia memikirkannya, semakin lucu itu. Dia tidak mengerti mengapa dia hampir ketakutan. Aku sudah memikirkannya. Anak muda, apakah kamu tahu siapa aku? Putra mahkota tersenyum. Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Siapa Anda tidak ada hubungannya dengan saya? Kata King Chuan. Mendengar kata-kata King Chuan, putra mahkota semakin bahagia. Sungguh pemuda yang bodoh. Dia lega. Dia tersenyum dingin pada King Chuan. Matanya dipenuhi dengan jijik. Baiklah, karena itu adalah pilihanmu. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Formasi 5 Elemen Buddha Suci. 10 Posisi Dewa Bunga. Ketika formasi mencapai level 11, jimat level 10 dan posisi Dewa 10 Bunga akan menerobos dalam waktu singkat. Namun, posisi Dewa Formasi saat ini masih posisi Dewa 10 Bunga. Namun, kursi Dewa dari Formasi Arai benar-benar berbeda dari arai 5 unsur Buddha Suci yang baru saja menerobos. King Chuan berdiri di posisi Bunga. Dengan perisai tertinggi, kemampuan formasi 5 Elemen Buddha Suci untuk mengurangi kerusakan, dan buff dari posisi Bunga, King Chuan sedikit takut dengan pertahanannya saat ini. Fan King Chen juga berdiri di posisi Bunga. Karena dia tidak membunuh dan umat Buddha semuanya mengembangkan keterampilan tempur yang berat dan baik, dia cocok untuk posisi Bunga. Bunuh? Bunuh anak ini? Tinggalkan wanita itu. Putra mahkota berkata dengan lembut. King Chuan tersenyum dingin padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di samping Fan King Chen. Formasi Menelan Binatang Binatang penelan formasi hitam memasuki formasi dan meningkatkan kekuatan formasi 5 Elemen Buddha Suci. Ini adalah seberapa kuat formation swallowing beast itu. Tidak hanya bisa menghancurkan formasi, tapi juga bisa melindungi mereka. Hong Hong Serangan kekerasan datang tetapi formasi menetralisirnya. King Chuan maju selangkah dan mengabaikan serangan lelaki tua yang paling dibencinya. Dia menerima serangan itu secara langsung dan sementara lelaki tua itu tertegun, dia melambaikan tangannya. Anggur Naga Emas Orang tua yang tangannya berlumuran darah ditutupi oleh Golden Dragon Finn. Itu terlalu cepat. Meski dia tertegun sejenak, itu sudah cukup untuk menentukan nasibnya. Menarik. Anggur Naga Emas dicabut dan lelaki tua itu menghilang. Ya. 1214 Terkejut Terkejut Untuk sesaat, lingkungan sekitarnya sunyi-senyap. Ini adalah setengah orang suci, bukan kubis yang bisa dibunuh dengan mudah. Perlu diketahui bahwa ahli semi-bijak adalah eksistensi teratas di tiga kerajaan. Mereka akan diikat oleh berbagai kekuatan kemanapun mereka pergi. Di tiga kerajaan, persaingan didasarkan pada kekuatan dan jumlah ahli semi-bijak. Oleh karena itu, setiap ahli semi-bijak adalah keberadaan yang berharga. Kincuan berdiri di tengah matriks bercahaya, mengenakan armor Fajra Wargot. Untuk alasan keamanan, dia mengenakan baju besi untuk memblokir serangan lawan-lawannya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa. Dia berdiri di sana dengan punggung lurus, mengeluarkan aura jijik. Fan Kincuan berdiri di belakangnya. Melihat Kincuan, matanya berbinar. Kincuan menggerakkan hatinya. Dia adalah pria dengan semangat yang gigih, tetapi dia juga pria yang lembut. Di dunia ini, hanya dia yang bisa hidup di hatinya. Hanya dia yang bisa menjadi keluarganya. Dia adalah makanan spiritualnya. Karena dia, dunia menjadi indah dan penuh warna. Melihat Kincuan, Fan Kincuan tersenyum. Dia tersenyum bahagia. Bahkan pada saat ini, ketika kedua belah pihak bertarung, dia memeluk Kincuan dari belakang. Kincuan tertegun. Dia menoleh dan melihat wajah lembut Fan Kincuan. Dia adalah seorang peri, peri yang murni dan suci. Dia memancarkan aura tenang dan tenang. Jubahnya sederhana dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Matanya yang indah seperti jantung anggrek, dan pedang budisnya bersinar terang. Dia ingat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Dia adalah seorang wanita tanpa keinginan. Matanya yang indah tenang dan tenang. Dia tidak berharap dia memiliki sisi seperti itu padanya. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya. Sayang, tunggu aku berurusan dengan orang-orang ini. Lalu kita bisa bersenang-senang. Ah, sangat menjijikan. Fan Kincen sepertinya terbangun dari suatu kondisi. Dia tersipu dan mundur dua langkah. Kincuan menertawakan penampilannya yang imut. Namun, ada begitu banyak orang di sini, jadi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya melihat orang-orang di depannya. Putra mahkota kekaisaran Yunchen dan yang lainnya sepertinya juga terbangun. Mereka memandang Kincuan dengan niat membunuh. Kincuan menggunakan tindakannya untuk memberi tahu mereka. Menempa palu pedang dewa. Penghancuran total. Orang harus tahu bahwa palu pedang penempaan dewa itu sendiri dapat menggandakan kekuatan serangan. Dengan transferensi sembilan istana, dia tiba di tengah kerumunan dan langsung tersapu. Siluet emas itu dengan cepat terpotong. Bocah sombong, kamu mencari kematian. Orang-orang tua itu menyerang bersama. Boom-boom. Kincuan terhuyung mundur. Namun, ada senyum di wajahnya. Serangan orang-orang ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, lawan-lawannya masih memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Namun, kartu truf tidak akan digunakan dengan mudah. Ketika dua orang bertarung, begitu mereka menggunakan kartu truf mereka, maka pada dasarnya itu adalah pertarungan sampai mati. Jika kartu truf Anda tidak membunuh lawan Anda, maka lawan Anda pasti akan memikirkan cara untuk membunuh Anda. Karena jika Anda ingin membunuh pihak lain, maka pihak lain pasti tidak akan berbelas kasih kepada Anda. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka tidak akan menggunakan kartu truf mereka dengan mudah. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan kartu truf mereka sekarang. Tentu saja, Kincuan juga tidak menggunakan kartu trufnya. Sekarang, Kincuan seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Meskipun semua lawannya setengah orang suci, dia hanya berada di tahap ke-8 dari alam abadi dan tampaknya tidak dirugikan di depan sekelompok setengah orang suci. Pada saat ini, wajah semua orang berubah. Tahap ke-8 dari alam abadi sebenarnya bisa menahan sekelompok setengah orang suci. Seberapa menantang surga dia harus bisa melakukan itu? Ada celah besar antara setengah orang suci dan yang abadi. Tapi sekarang, itu dipatahkan oleh Kincuan. Selain itu, itu adalah pertarungan yang sangat teliti. Ada banyak setengah orang suci. Penampilan Kincuan yang menantang surga telah membuat mereka merasa seperti akan runtuh. Ini benar-benar kasus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka yang ingin menggunakan kartu truf mereka sekarang ragu-ragu. Karena begitu mereka menggunakan kartu truf mereka, mereka pasti akan mati jika tidak berhasil. Bahkan jika mereka tidak mati sekarang, akan mudah bagi Lin Fan untuk membunuh mereka di masa depan. Putra Mahkota tidak bodoh. Begitu pemuda ini menerobos ke alam setengah suci, maka dia pasti bisa menyapu bersih semua orang. Oleh karena itu, dia bisa membunuh Kincuan hari ini atau mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak ingin memperdalam kebencian. Seorang jenius seperti ini akan segera menjadi sosok yang hebat. Selama dia tidak menyentuh timbangan terbaliknya, dia tidak akan mempedulikannya. Karena itu, dia berada dalam dilema. Haruskah dia berjudi atau tidak? Jika dia menang, dia bisa membunuh pemuda ini dan mendapatkan mutiara spiritual lima elemen dan air spiritual lima elemen. Kemudian, dia bisa membunuh jenius yang menentang surga ini. Tetapi jika dia kalah, dia akan tamat. Dia bahkan mungkin melampiaskan amarahnya pada seluruh keluarganya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan berasal dari mengambil risiko. Namun, dia memiliki seorang istri, seorang anak, seorang ayah kekaisaran, saudara kandung, dan keluarga kerajaan. Dia bingung karena harganya terlalu tinggi. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk berjudi. Selain itu, dia tidak ingin mati. Dia melihat punggung kincuan dan menghela nafas tak berdaya. Berhenti. Kincuan menatap pria itu. Dia sangat kuat sekarang. Jika dia berusaha sekuat tenaga dan bekerja sama dengan binatang buasnya, dia seharusnya bisa melukainya. Namun, ada begitu banyak setengah orang suci. Mereka memiliki banyak kartu truf dan bahkan beberapa harta. Sebenarnya, dia agak gugup. Namun, melihat ekspresi pria itu, dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja hari ini. Bagaimana kalau kita menghapus apa yang terjadi hari ini? Putra mahkota memandang kincuan dan berkata, Oke, kincuan mengangguk. Saya putra mahkota kekaisaran Yunchen. Tuan, jika suatu hari Anda pergi ke kekaisaran Yunchen, Anda dapat menemukan saya. Saya akan mentraktir Anda minum. Pada saat ini, putra mahkota kekaisaran Yunchen sangat lembut, anggun, dan sopan. Kincuan tersenyum. Oke, jika aku pergi ke kerajaan Yunchen, aku pasti akan menemukanmu. Putra mahkota kekaisaran Yunchen, Gao Bia Kincuan, pergi. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Kincuan memperhatikannya pergi. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan putra mahkota. Bukan karena putra mahkota itu baik, itu karena kekuatan Kincuan. Jika bukan karena kekuatan Kincuan, dia akan berakhir dengan tragis. Oleh karena itu, Kincuan tidak terlalu memikirkan kata-kata putra mahkota. Namun, dia juga tidak akan cemburu padanya. Namun, tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi. Karena itu, dia akan memikirkan masa depan di masa depan. Kincuan dan Fan Kingchen pergi. Mereka terus maju dan melihat apakah mereka dapat menemukan peluang lain. Berdiri di belakang Earth Gold Dragon Bear, Kincuan mengeluarkan mutiara roh lima elemen. Melihat mutiara berwarna-warni, yang mengandung energi lima elemen yang kuat, Kincuan merasa bahwa para dewa dan Buddha sedang gelisah. Eh, Buddha lima unsur. Harta karun Kincuan adalah Buddha lima elemen. Ini adalah mutiara roh lima elemen. Itu bisa memungkinkan Buddha lima elemen untuk naik level, tetapi bisakah yang baru saja naik level terus naik level. Kincuan sangat bersemangat. Dia langsung mencobanya. Ledakan. Mata Kincuan melebar. Dia menerobos. Dia benar-benar menerobos. 1215. Dia menerobos begitu saja. Kincuan butuh waktu lama untuk kembali ke akal sehatnya. Dia juga menerobos pada saat yang sama dengan kekuatannya. Dia baru saja menembus ke tahap ke-9 dari alam surgawi. Sebelumnya, dia linglung. Jika Fan Kingchen tidak berada di sisinya untuk membantunya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Itu seperti retakan kecil pada vas porselen. Meskipun tidak akan langsung rusak, itu adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar. Fan Kingchen membantu fondasi Kincuan menjadi kokoh dan stabil. Oleh karena itu, terobosan ini wajar dan stabil. Kincuan sangat senang sampai dia memeluk Fan Kingchen. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Kincuan sangat bahagia. Ini adalah Buddha lima elemen, harta Kincuan yang paling penting dan terkuat. Sembilan naga ilahi dan tubuh tiran yang luar biasa bukan lagi harta karun. Mereka adalah bagian dari Kincuan. Sayangnya terobosan ini tidak menghasilkan kemampuan baru. Namun, hal terpenting tentang Buddha adalah tingkat kultifasinya. Hanya ketika tingkat kultifasi seseorang meningkat barulah akan ada lebih banyak cahaya Buddha. Ini akan membuat Kincuan menjadi lebih kuat, formasi Buddha petapa lima elemen menjadi lebih kuat, raungan Buddha dan cahaya Buddha menjadi lebih kuat. Harta tertinggi, lima elemen Buddha, memperkuat kekuatan dari lima elemen. Tidak hanya berdampak besar pada oman Buddha, tetapi juga berdampak besar pada dao semua ciptaan, dao besar facra, dao besar yin yang, anggur naga emas, sembilan naga dewa, del. Orang bisa melihat betapa bergunanya lima elemen Buddha. Ketika Kincuan menerobos ke tahap kesembilan dari alam surgawi, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Setidaknya, setiap peningkatan kecil dalam kultifasi beberapa kali lebih kuat. Setengah sein, segera, selama dia bisa menjadi setengah orang suci, dia tidak perlu takut pada siapapun di sini. Fan King Chen tersenyum dan menatap Kincuan. Dia memeluk Kincuan dengan tenang. Dia selalu begitu pendiam, seolah-olah dia telah melompat keluar dari dunia ini dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Kincuan merasa bahwa dia sangat jauh ketika dia memeluknya. Setengah bulan kemudian, Kincuan dan Fan King Chen menempuh jarak yang tidak diketahui. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Kalau tidak, begitu portal teleportasi ditutup, mereka harus menunggu sepuluh tahun lagi sebelum pergi. Sayang, ayo kembali, kata Kincuan sambil tersenyum. Fan King Chen sudah lama kehilangan kekuatan untuk menolak cara Kincuan memanggilnya. Dia menganggup dan berkata, iya. Mereka berdua beristirahat sebentar dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Kincuan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Matanya menyala. Ada apa, Kincuan? Fan King Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang bagus di sini. Ayo pergi. Kamu mungkin menyukainya. Kincuan tersenyum saat dia mengambil Fan King Chen dan bergegas pergi kekejauhan. Segera, dia melihat benda itu. Binatang setan baru saja diisi dengan budaki. Itu adalah gajah kecil seperti batu giyok putih, white jade gelas elepan. Selain itu, itu adalah treasure beast. Dan itu adalah binatang Buddha. Legenda mengatakan bahwa tunggangan Buddha adalah white jade gelas elepan. Banyak tunggangan Buddha yang kuat dikatakan sebagai white jade gelas elepans. Tapi yang di depannya bahkan lebih luar biasa. Itu adalah binatang harta karun. White jade gelas elepan sangat besar, tapi treasure beast white jade gelas elepan kecil. Panjangnya hanya 1 meter dan tingginya kurang dari 1 meter. Itu tampak seperti giyok putih, dan seluruh tubuhnya seperti kaca. Itu semurni kristal dan bersih. Benda ini tidak bisa dijinakkan dengan paksa. Itu hanya bisa mengenali tuannya. Setelah mengenali tuannya, itu adalah kesempatan besar bagi tuannya. White jade gelas elepan hanya akan mengakui umat Buddha sebagai tuannya. Ini juga mengapa umat Buddha yang kuat berusaha keras untuk memiliki white jade gelas elepan. Itu bisa mencerminkan status seseorang dalam agama Buddha. Kincuan tahu ini, jadi dia tidak bergerak. Jika Fan King Chen tidak ada di sini, dia mungkin telah mencoba membuat gajah harta karun white jade gelas mengenalinya sebagai tuannya. Tapi sekarang Fan King Chen ada di sini, bahkan jika dia memiliki Buddha harta karun, itu bukan gilirannya. Benar saja, treasure bis white jade gelas elepan ini sangat waspada, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Itu setengah orang suci. Gajah harta karun white jade gelas elepan yang tampaknya kecil ini belum dewasa, tetapi setara dengan remaja manusia. Titik awal ini sangat tinggi. Sayang, coba dekati perlahan. Gunakan kibudismu untuk mendekatinya perlahan, kata Kincuan. Fan King Chen mengangguk. Kincuan dapat melihat bahwa dia sangat menyukai treasure bis white jade gelas elepan ini. Dia perlahan mendekatinya. Apa yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa dalam waktu kurang dari minum secangkir teh, gajah harta karun kaca giok putih dengan cepat berlari ke sisi Fan King Chen. Itu dengan intim berputar dan menggosokkan kepalanya yang gemuk ke tangan Fan King Chen. Fan King Chen berjongkok dan dengan gembira memeluk kepala treasure bis white jade gelas elepan. Makhluk kecil itu menggeliat di pelukan Fan King Chen. Kincuan berjalan dengan aneh dan mengangkat salah satu kakinya. Apa yang salah? Fan King Chen bingung. Gajah harta karun white jade gelas juga mengambil sikap ofensif terhadap Kincuan. Namun, tanpa izin Fan King Chen, itu tidak akan menyerang kecuali tuannya diancam. Untungnya, itu perempuan. Aku belum punya kesempatan untuk memeluknya di lenganmu, Kincuan memandangi harta karun gajah kaca giok putih dengan iri. Wajah Fan King Chen memerah. Kamu bajingan besar, bajingan besar. Fan King Chen tersipu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak marah. Pria ini benar-benar berlebihan. Dia akan cemburu pada apapun. Namun, ketika dia memikirkan seberapa dekat pria ini mengawasinya, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia merasa santai, dan ada sedikit kenyamanan dalam perasaan itu. Dia memandang Kincuan dengan ringan. Kincuan juga berjongkok dan menatap wajah cantik Fan King Chen yang menggerakkan hatinya. Dia duduk bersila di tanah dan memeluk Fan King Chen. Treasure Beast White Jade Glass Elephant berputar dengan cemas. Fan King Chen mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Biarkan aku berpelukan juga. Kincuan tersenyum. Pergi ke neraka. Fan King Chen terdiam. Mereka bergegas kembali. Fan King Chen sangat menyukai Treasure Beast White Jade Glass Elephant. Ketika dia bebas, dia akan bermain dengan gajah kecil itu. Ini membuat Kincuan sedikit cemburu. Ia bahkan menyesal menemukan gajah kecil ini. Baiklah, apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Dengarkan aku. Fan King Chen dengan senang hati mengusap kepala Kincuan. Dia bisa bercanda dengan Kincuan dengan mudah sekarang, dan itu adalah lelucon yang sangat intim. Jika orang luar tahu bahwa Fan King Chen memiliki sisi seperti itu padanya, rahang mereka pasti akan jatuh. Kincuan tidak terlalu cemburu. Kekuatan Fan King Chen telah meningkat pesat dengan Treasure Beast White Jade Glass Elephant. Terutama setelah mengenalinya sebagai tuannya, gajah harta karun White Jade Glass juga akan memberikan sebagian kekuatannya kepada Fan King Chen. Itu seperti mereka membagikannya. Keduanya telah membaik. Inilah mengapa White Jade Glass Elephant sangat berharga. The Treasure Beast White Jade Glass Elephant memberi lebih banyak lagi. Perjalanan kembali damai dan cepat. Mereka akhirnya tiba sehari sebelum alam rahasia Gunung Buddha ditutup. 1216. Domain Rahasia Gunung Buddha berakhir. Kincuan dan Fan King Chen bertemu satu sama lain di depan Domain Rahasia Gunung Buddha. Sekarang, mereka dihadapkan pada masalah. Kemana mereka harus pergi? Kincuan, aku mungkin tidak bisa bepergian denganmu. Fan King Chen memandang Kincuan. Kincuan tercengang, ada apa? Putih kecil memiliki beberapa karma untuk diselesaikan. Mungkin ada beberapa peluang juga. Aku harus pergi sebentar. Fan King Chen berkata. White Jade Glass Elephant adalah Little White. Itu adalah nama yang diberikan oleh Fan King Chen. Oke, setelah aku selesai, aku akan menemukanmu. Oke. Fan King Chen menghibur Kincuan. Kincuan tersenyum pahit dan mengangguk. Maka kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Aku punya Little White dan Harimau Putih yang kamu berikan padaku terakhir kali. Fan King Chen tersenyum dan memeluk leher Kincuan. Dia enggan tetapi Kincuan masih membiarkannya pergi. Mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Jika dia mencintainya, dia harus menghormati pilihannya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku dalam hidup ini. Fan King Chen berkata dengan lembut. Aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Kincuan tersenyum. Fan King Chen pergi dan Kincuan menemukan Su Hao dan yang lainnya. Mereka juga keluar dan menunggu Kincuan dan yang lainnya. Fan King Chen segera pergi. Dia bahkan tidak kembali ke negeri salju utara. Bagaimana itu? Su Hao tersenyum dan menyapa Kincuan. Tidak apa-apa. Kincuan tersenyum. Su Hao tidak bertanya lagi karena itu tidak sopan. Mereka akan pergi. Kincuan sedang tidak dalam suasana hati yang baik tetapi juga tidak buruk. Dia memanggang sapi liar lainnya. Setelah makan, dia kembali. Dia akan pergi ketika dia memiliki kekuatan sein setengah langkah. Meskipun dia berada di tahap sembilan alam surgawi, biasanya butuh waktu lama untuk menerobos ke sein setengah langkah. Namun, Kincuan tahu bahwa itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Dia memiliki beberapa cara lain untuk meningkatkan kultivasinya. Dalam perjalanan, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Hao dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Su Hao hanya mengingatkan Kincuan untuk berhati-hati. Kincuan menemukan tempat dan mengeksekusi gerbang surgawi, langsung kembali ke pintu masuk istana Kabupaten Jianglang. Kembali ke sini, Kincuan tiba-tiba merasa tenang di hatinya. Ini juga rumahnya, dan rasanya seperti di rumah sendiri. Dia berdiri di pintu masuk Jianglang County Manor dengan linglung. Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Suara yang terdengar manis terdengar. Kincuan melihat Silk Snow Towsan Leaves berjalan mendekat. Towsan Leaves menyaksikan dari jauh saat Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Sebelum dia menyadarinya, satu jam telah berlalu. Jika dia tidak pergi dan membangunkannya, siapa yang tahu berapa lama dia akan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kincuan tersenyum dan merangkul bahunya saat mereka berjalan menuju Jianglang County Manor. King dan keluar juga dan melihat Kincuan berjalan dengan Silk Snow dan Towsan Leaves di tangannya. Kincuan juga memegang King dan dengan tangan lainnya, dan mereka bertiga kembali ke ruang tamu. Silk Snow dan Towsan Leaves menyeduh Sepoci Teh, dan mereka bertiga duduk untuk mengobrol. Apakah itu berjalan lancar? Silk Snow bertanya. Ya, itu berjalan lancar. Apakah ada wanita cantik yang menemanimu? King dan tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan mengangguk. Ya, itu bagus. Dengan begitu, suamiku tidak akan kesepian di jalan, kata King dan sambil tersenyum. Kincuan menatap King dan, sejak kapan wanita ini menjadi begitu memikat? Dia adalah keindahan es dari Istana Es Salju Utara, serta keindahan Istana Ruyi yang memikat Tiada Taraf. Yang mana yang asli, Kincuan tidak yakin. Mungkin ini semua nyata, dan dia hanya memamerkan sisi memikatnya di depannya. Kincuan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dengan mereka berdua. Pada saat yang sama, dia juga akan meluangkan waktu untuk meneliti kursi surgawi 10 bunga dan jimat peringkat 10. Kincuan harus mengandalkan keduanya untuk menerobos ke alam setengah orang suci, dan kedua kemampuan ini harus dapat menerobos dengan sangat cepat. Segera, itu relatif. Bisa satu atau dua bulan, atau bisa satu atau dua tahun. Namun, itu tidak akan lama. Kincuan perlu memanfaatkan waktu ini dengan baik. Dia pergi mencari sen san untuk minum. Hari-harinya benar-benar santai. Sebulan kemudian, Kincuan berencana kembali untuk melihat putrinya, lalu mengunjungi Yuan Su dan Mu Yu. Dia tidak tahu apakah anak itu lahir atau tidak. Paviliun Angin. Kincuan masuk. Bayi perempuan, Kincuan menyadari bahwa gadis kecil yang tidak bahagia itu tidak memperhatikannya dan memanggilnya Ayah. Gadis kecil itu dengan senang hati menerkam. Meskipun usianya baru dua minggu, dia sangat sehat. Dia dengan senang hati mencium wajah Kincuan. Kincuan tertegun. Putrinya bahkan bisa mengambil inisiatif untuk menciumnya. Ini adalah sifat seorang anak. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya dia di hatinya. Ciuman ini menyentuh hati Kincuan. Dia dengan senang hati memeluk putrinya. Wajahnya yang indah seperti boneka porselen. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia menyukainya. Ini adalah mutiara di telapak tangannya, harta yang langka. Pada saat ini, Ceng-Ceng keluar. Dia melihat semuanya dengan senyum di wajahnya. Ibu bodoh, kamu menggertaku. Gadis kecil itu mengerutkan hidung kecilnya yang lucu. Kincuan tersenyum dan memeluk Ceng-Ceng, ada apa denganmu? Mengapa kamu menggertak putriku? Mencemoh, anak perempuan lebih dekat daripada wanita. Ceng-Ceng tersenyum. Kincuan tersenyum canggung, tidak, tidak. Sier, tanya ayahmu, apakah ayahmu lebih dekat denganmu atau aku? Ceng-Ceng berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, gadis kecil itu bertanya. Dia menatap Kincuan dengan mata besarnya yang penuh dengan harapan. Tentu saja, putri kecilku yang paling dekat. Kamu dan putriku bisa tidur malam ini. Aku akan punya kamar sendiri. Ceng-Ceng tersenyum. Nona kecil, apakah kamu harus seperti ini dengan putrimu? Kincuan tidak bisa berkata apa-apa saat dia memandangnya. Ceng-Ceng tertawa terbahak-bahak. Secara alami, dia tidak marah. Ayah, aku lapar. Kincuan mencubit hidung kecilnya, makanan kecil. Hehehe. Dari waktu ke waktu, tawarnya gadis kecil itu terdengar. Itu membuat hati Kincuan terasa sangat tenang. Ini adalah kegembiraan keluarga, kehidupan yang bahkan membuat iri para dewa. Melihat pemandangan dua wanita cantik bersenang-senang bersama, Kincuan merasa itu sangat indah, sangat indah. Seorang wanita anggun, kecantikan tiada taraf, dan putrinya, putri seperti boneka porselen, pemandangannya sangat harmonis. Itu indah, yang paling indah. Kincuan secara alami merasa berbeda. Orang luar merasa mereka cantik dan bahagia, belum lagi Kincuan, ini adalah wanita dan putrinya. Mereka memasak satu meja penuh dengan hidangan dan mereka bertiga menikmati waktu yang langka ini. Ayah, jangan pergi, oke. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan. Hati Kincuan sangat kencang. Dia memeluk putrinya dan tersenyum, menganggupkan kepalanya, oke, aku tidak akan pergi. Gadis kecil, ayah memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika ayah tidak pergi, maka aku tidak akan bisa memasak untukmu. Ceng-ceng tersenyum. Wajah gadis kecil itu pahit. Dia ingin makan makanan enak, tapi dia juga ingin ayahnya ada di sisinya. Ini sangat sulit. Melihat ekspresi konflik gadis kecil itu, Kincuan juga tersenyum, ayah akan sering kembali. Kincuan memegang tangan Ceng-ceng dan berjalan-jalan setelah makan. Dia selalu merasa sedikit bersalah terhadap Ceng-ceng. 1217. Ceng-ceng merasa sangat puas dan sangat bahagia. Kali ini, Kincuan berencana untuk tinggal lebih lama dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan dia dan putrinya. Bocah kecil itu sudah mengucapkan kata-kata itu. Berapa umurnya, kata-kata itu membuat Kincuan merasa bahwa dia benar-benar bukan ayah yang memenuhi syarat. Anak-anak tidak tahu apa itu kekhawatiran. Makan dengan baik, bermain dengan baik, dan Anda dapat dengan cepat melupakan semua masalah Anda. Kincuan, Ceng-ceng tersenyum dan memanggil. N, Kincuan memandang Ceng-ceng, wanita cantik dan mandiri ini. Kamu tidak perlu terganggu. Putriku dan aku ada di sini. Sungguh, jika kamu punya waktu untuk memikirkan putrimu dan aku, kamu bisa datang dan menemuiku. Jangan merasa tidak nyaman dan jangan terlalu banyak berpikir. Ceng-ceng berkata dengan lembut. Hais, terkadang aku merasa aku benar-benar tidak berguna. Aku memiliki wanita yang begitu sempurna sepertimu dan putri yang begitu baik, tapi aku tidak bisa berhenti. Sebenarnya, aku sangat ingin berhenti. Kincuan menghela nafas dan memikirkan Tuan Muda Changlan. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, dia tidak akan bisa berhenti. Aku mengerti, aku tahu kamu sudah cukup sulit. Jangan terganggu oleh hal-hal kecil ini. Aku harap kamu bahagia. Aku harap kamu bahagia ketika kamu datang ke sini. Selama kamu bisa bahagia, saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Ceng-ceng berkata dengan lembut. Benar-benar, Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ceng-ceng melihat tatapan Kincuan yang ceria dan berapi-api dan wajahnya memerah. Dia menganggup dan menggigit bibirnya, N. Kincuan menjulurkan kepalanya dan berbisik di telinganya. Wajah Ceng-ceng memerah, tapi dia mengertakkan gigi dan menganggup. Kincuan sangat emosional. Dia melihat ke langit dan kemudian ke putrinya, kapan langit akan menjadi gelap. Wajah Ceng-ceng semakin memerah dan dia menginjak kaki Kincuan. Kincuan sangat senang. Perasaan ini sangat bagus, sangat bagus. Kincuan menjulurkan kepalanya dan mencium wajahnya. Ini adalah jalanan, menyebabkan wajah Ceng-ceng memerah dan dia tidak berani bergerak. Aku juga mau, aku juga mau. Bocah kecil itu memeluk leher Kincuan. Kincuan tersenyum dan mencium wajah putrinya. Hahaha. Tawa yang jelas dan merdu terdengar. Itu benar-benar suara terindah, terutama tawa putrinya sendiri. Itu membuatnya merasa tenang dan tenteram, dan dia merasa bahwa seluruh dunia ini sangat indah. Kondisi mentalnya sebenarnya sudah sangat stabil. Pengalaman duniawi, kultivasi duniawi. Dia pergi ke tempat orang tuanya di Ceng-ceng dan tinggal di sana pada malam hari. Suami dan istri Ceng-ci tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi pada malam hari mereka tidak membiarkan gadis kecil itu tidur dengan Kincuan dan Ceng-ceng. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Ayah mertua dan ibu mertua ini sangat perhatian padanya. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu di sini. Untuk memastikan bahwa hidupnya dengan Ceng-ceng tidak akan terganggu, dapat dikatakan bahwa mereka telah berusaha keras. Kincuan secara alami tidak akan menyianyiakan usahanya. Jadi ketika mereka kembali ke kamar, Kincuan menutup pintu dan membawa Ceng-ceng ke kamar dalam. Tempat tidur seputih salju, cahaya lembut. Wajah Ceng-ceng merah dan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani mengangkat kepalanya ketika dia memikirkan apa yang dia katakan pada siang hari. Kincuan memandang Ceng-ceng saat ini dan meletakkannya di tempat tidur. Di bawah cahaya, dia melihat keindahan itu, dan semakin dia memandangnya, semakin cantik dia. Ceng-ceng kecil, kamu berjanji padaku di siang hari. Kincuan terkekeh. Ceng-ceng menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya yang gemetaran untuk membantu suaminya membuka kancing pakaiannya. Dia ingin membantu Kincuan menanggalkan pakaiannya sendiri. Dia ingin mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kehidupan pasangan. Dia juga ingin mengatakan beberapa kata yang biasa dikatakan Kincuan, serta hal-hal yang dilakukan Kincuan. Ceng-ceng hampir berkeringat sebelum dia membantu Kincuan melepas pakaiannya. Kemudian, dia melepas pakaiannya sendiri. Selama ini, saat dia bersama Kincuan, ini adalah pertama kalinya dia melepas pakaiannya. Di masa lalu, selalu Kincuan yang membantunya melepas pakaiannya. Kemudian, Ceng-ceng memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Pada akhirnya, Kincuan menatap mulutnya yang anggun dan cantik dengan tatapan berapi-api. Wajah Ceng-ceng menjadi semakin merah, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Keesokan harinya, Ceng-ceng sangat malu sehingga dia tidak berani melihat Kincuan. Tadi malam, dialah yang mengambil inisiatif dan bahkan menggunakan banyak trik. Dia pemalu, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh harapan Kincuan, dia tidak tahan untuk menolaknya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dan perlu belajar seperti dia. Ini menyebabkan Kincuan terbang ke langit malam itu. Dia makan bersama Ceng-ci dan istrinya. Ceng-ceng mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tapi dia masih sedikit terkejut. Dia tidak berani menatap mata Kincuan. Dia seperti gadis kecil di hari kedua pernikahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, sebulan berlalu. Kincuan tidak pergi. Ngomong-ngomong, dia tahu itu tidak lama sejak terakhir kali dan Mu Yuwu dan Yuan Suu tidak akan melahirkan, jadi dia tidak memikirkannya untuk saat ini. Dia membawa pulang Ceng-ceng dan putrinya selama sebulan. Kemudian, dia kembali ke Wind Surveillance Pavilion. Dua bulan lagi berlalu. Kincuan tersenyum dan membuka matanya. Sepuluh terobosan alam Dewa Bunga. Sebelas alam Dewa Bunga. Sekarang hanya ada satu posisi, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Juga, kekuatan Kincuan telah mencapai puncak alam surgawi. Selanjutnya, ada lingkaran besar alam surgawi dan alam Sage Setengah Langkah. Begitu dia mencapai alam Sage Setengah Langkah, dia bisa mencoba menerobos ke alam Sage Setengah Langkah. Kali ini, dia bertahan dalam formasi kurang dari tiga hari. Ada juga jimat tingkat sepuluh. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menerobos dalam dua bulan. Namun, dia tidak bisa memastikan waktu yang tepat dia ingin menerobos ke alam Sage Setengah Langkah. Namun, Sagerilem Setengah Langkah akan memakan waktu paling lama satu tahun. Kincuan percaya diri. Namun, sudah waktunya Kincuan pergi. Ceng-Ceng tersenyum dan mengirim Kincuan pergi. Gadis kecil itu memandang Kincuan dengan menyedihkan. Ini membuat Kincuan hampir tidak ingin pergi. Pada akhirnya, Kincuan memeluk putrinya dan berjanji akan segera datang menemuinya. Setelah membuang-buang waktu selama lebih dari setengah hari, Kincuan dengan enggan melepaskan putrinya. Ceng-Ceng tidak bisa menahan tawa. Oke, oke, saat kamu stabil, kamu bisa datang menemui kami. Bukankah kamu bilang itu sangat nyaman? Oke, kalau begitu aku pergi. Jaga dirimu, jaga dirimu. Kamu juga, dan putri kita. Aku tahu. Hef. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gadis kecil ini sekarang. Ceng-Ceng memelototi Kincuan. Dalam hatiku, kamu semua sama. Kamu semua adalah hartaku. Kincuan tersenyum. Ceng-Ceng tersipu saat melihat sosok Kincuan menghilang. Setelah kembali ke prefektur Jianglang, Silks Nokianye menyerahkan sepucuk surat dari Kekaisaran Nantian kepada Kincuan. Ketika Kincuan melihat surat itu, dia sedikit terkejut. Sekte Dewa Naga sedang merekrut. Kekaisaran Nantian ingin Kincuan berpartisipasi dalam ujian Sekte Dewa Naga, berharap Kincuan akan bergabung. Pada saat yang sama, Kincuan tahu seperti apa keberadaan Sekte Dewa Naga itu. Ini benar-benar Leviathan. Bagaimana itu bisa menjadi Leviathan? Misalnya, tiga negara saat ini, Kekaisaran Nantian, Kekaisaran Yunchen, dan Kekaisaran Salju Utara, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi menguasai sebagian dunia dan merupakan penguasa sejati. Tentu saja, ada banyak eksistensi seperti Sekte Naga Ilahi di wilayah suci. Mereka menguasai banyak bagian dunia. Faksi-faksi ini terus-menerus bersaing dan bersaing satu sama lain. Ini adalah kompetisi dan promosi. Tidak ada seorang kultifator yang tidak ingin bergabung dengan faksi seperti itu. Kincuan adalah anggota Kekaisaran Nantian. Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Dewa Naga, maka status Kekaisaran Nantian juga akan naik. Itu bukan hanya kenaikan biasa. Sumber daya yang bisa dianikmati semuanya ditentukan oleh status Kincuan di Sekte Dewa Naga. 1218. Sekte Dewa Naga. Kincuan menantikannya. Jika dia ingin memasuki lingkaran atas alam roh kudus, bergabung dengan kekuatan seperti Sekte Dewa Naga adalah jalan pintas. Silk Snow Towsan Leaves memandang Kincuan dalam diam. King dan juga memandang Kincuan. Melihat waktu, itu dua bulan dari sekarang. Namun, Sekte Dewa Naga sangat jauh dari sini. Bahkan mengendarai Five Colored Dragon Fins tidak akan memakan waktu sebulan. Seolah merasakan kebingungan Kincuan, Silk Snow Towsan Leaves menjelaskan. Ada susunan teleportasi dari Kerajaan Langit Selatan ke Kota Dewa Naga terdekat dari Sekte Dewa Naga. Namun, itu hanya bisa pergi ke sana, tidak kembali. Ini memungkinkan Kincuan untuk bernapas lega. Ini normal. Ada susunan teleportasi dari tempat kecil ke tempat yang lebih besar, tetapi tempat yang lebih besar pasti akan mengarah ke tempat yang lebih besar atau tempat dengan level yang sama. Tidak mungkin memasang susunan teleportasi di tempat kecil. Selama dia bisa melakukannya tepat waktu, itu baik-baik saja. Namun, Kincuan masih memutuskan untuk pergi lebih awal. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia masih harus pergi ke Provinsi Dataran Tengah Kekaisaran Langit Selatan. Di mana susunan teleportasi. Jadi, tiga hari kemudian, Kincuan meninggalkan Istana Provinsi Jianglang. Kedua wanita itu melihat Kincuan pergi. Kali ini, Zhu Kongyan dan Zhu Hao yang menyambut Kincuan. Kincuan sangat berterima kasih. Lagi pula, Kerajaan Langit Selatan hanya memiliki satu kuota. Kuota ini untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Dewanaga. Meskipun apakah dia bisa masuk tergantung pada kemampuan Kincuan, kualifikasi ini sangat berharga. Sebuah negara besar hanya memiliki satu kuota. Nilai kuota ini menunjukkan betapa kuatnya Sekte Dewanaga. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk masuk. Meskipun Zhu Kongyan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyuruh Kincuan untuk melakukan yang terbaik. Namun, dia juga perlu berhati-hati. Lagi pula, ujian Sekte Dewanaga sangat kejam dan mengancam jiwa. Pada siang hari berikutnya, setelah makan siang, Zhu Kongyan dan yang lainnya melihat Kincuan pergi ke susunan teleportasi menuju kota Dewanaga. Kincuan melambaikan tangan pada mereka. Setelah beberapa saat linglung, susunan teleportasi bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan Kincuan menghilang. Kota Dewanaga. Susunan teleportasi. Formasi teleportasi raksasa memiliki rune yang berfluktuasi di atasnya. Lebarnya ribuan meter, dan orang terus bermunculan. Tentu saja, orang-orang ini tidak hanya berasal dari tempat kecil. Nyatanya, sangat sedikit orang yang datang dari tempat kecil seperti Kincuan. Kebanyakan dari mereka berteleportasi di antara kota-kota besar di area ini. Saat Kincuan memasuki Divine Dragon City, dia sedikit menyipitkan matanya. Aura di sini jauh lebih baik daripada di Central Clines County. Energi spiritual di udara lebih melimpah. Kota ini memiliki aura kuno yang sangat kuat. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu memiliki sejarah panjang. Kota Naga Ilahi adalah kota besar. Itu adalah kota tempat Sekte Naga Ilahi berada. Itu adalah kota milik Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi terletak di Kota Naga Ilahi, di Venanaga yang besar. Gunung Naga Ilahi. Divine Dragon City sangat besar, dan butuh lebih dari setengah bulan untuk sampai ke Divine Dragon Mountain dari sini. Selain itu, ini dengan kecepatan tinggi. Namun, ada formasi teleportasi dari sini. Meskipun tidak bisa langsung mencapai Divine Dragon Mountain, itu bisa mencapai suatu tempat di dekatnya. Dari sana, kurang dari satu hari perjalanan ke Divine Dragon Mountain. Itu bisa menghemat banyak waktu. Namun, seseorang harus membayar kristal spiritual untuk menggunakan formasi teleportasi. Barang itu mahal. Namun, pada level kincuan, dia tidak akan kekurangan kristal spiritual. Formasi teleportasi ini disiapkan untuk pembudidaya yang kuat. Teleportasi lagi. Ini masih kota Naga Ilahi. Tempat ini bahkan lebih makmur. Sepertinya semakin dekat dengan Divine Dragon Mountain, semakin makmur. Di lingkungan yang asing, dia tidak mengenal siapapun. Kincuan sudah terbiasa. Ini normal karena dia baru saja tiba. Di masa depan, ketika dia bergabung dengan sekte Naga Ilahi, dia secara alami akan mengenal orang. Dia menemukan restoran dan makan sesuatu. Setelah bertanya-tanya, kincuan langsung menuju gunung Naga Ilahi. Tidak banyak waktu tersisa. Lebih baik pergi lebih awal agar dia bisa membiasakan diri dengan medan. Melihat dari jauh, itu adalah pegunungan berkelok-kelok yang besar. Eh. Mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat bahwa itu benar-benar pembuluh darah Naga. Energi Naga sangat kuat. Dia tersenyum. Ini akan menjadi surga kultifasinya. Ada sebuah istana besar. Ada tangga batu lebar yang lurus ke atas dan ke bawah. Itu sangat spektakuler. Namun, setiap langkah sangat besar. Tangga semacam ini tingginya 3 meter. Itu seperti tangga menuju surga. Proyek yang sangat besar. Kincuan terkejut saat melihat tangga batu. Orang harus tahu bahwa batu gunung Naga Ilahi sangat keras. Pedang dan golok biasa tidak akan mampu merusak batu itu sama sekali. Oleh karena itu, ini adalah proyek besar. Saat ini, ada orang yang berjalan di tangga batu. Baru pada malam hari Kincuan akhirnya mencapai tangga batu. Ada banyak orang di sana. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat mudah. Namun, ada banyak orang paruh bayar. Kekuatan orang-orang ini mengejutkan Kincuan. Hampir semuanya memiliki kekuatan setengah sage. Kapan half sage menjadi begitu murah? Namun, ketika dia memikirkannya, hanya ada beberapa tempat di suatu negara. Karena itu, itu bisa dimengerti. Orang-orang ini semuanya adalah naga di antara manusia. Mereka semua jenius. Selain itu, bahkan jika mereka semua adalah half sage, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya bisa menjadi langit dan bumi. Oleh karena itu, alam hanyalah standar kasar. Hal yang sebenarnya masih kekuatan tempur. Ada pria dan wanita. Ada ratusan dan ribuan orang. Kali ini, Sekte Naga Ilahi sedang merekrut 50 orang. Sekte Naga Ilahi sangat ketat. Mereka akan merekrut 50 orang setiap 10 tahun. Tentu saja, ada beberapa ahli dari Sekte Naga Ilahi yang bertemu dengan bibit yang baik dan akan merekrut mereka satu persatu. Namun, perekrutan skala besar seperti itu hanya akan memakan waktu 50 orang setiap 10 tahun. Hanya 50 orang yang akan bertahan dari seribu orang. Oleh karena itu, semua orang saling memandang untuk melihat berapa banyak aura-orang yang melampaui aura mereka. Kincuan melihat sekeliling. Ada sekitar 100 pria dan 200 wanita. Ada banyak gadis cantik di antara mereka. Mereka harus menunggu di sini sampai malam. Tes rekrutmen akan dimulai besok. Kincuan menemukan tempat yang tenang. Dia mengeluarkan sebuah rumah kayu dan duduk di sana. Dia mengambil beberapa makanan kering dan memakannya. Di dalam hatinya, dia menyimpulkan jimat. Kaka, apakah kamu sendirian? Seorang pemuda gemuk berjalan ke sisi Kincuan. Itu adalah seorang pria muda. Kincuan merasa bahwa dia lebih muda darinya. Dia sangat gemuk dan kuat. Dia memiliki kulit putih dan kulit kemerahan. Dia terlihat sederhana dan jujur. Dia mengenakan jubah longgar dan memiliki rambut pendek. Eh. Kincuan melihat bahwa orang ini cukup kuat. Dia adalah setengah sage dan memiliki tubuh pertempuran babi naga. Babi naga juga merupakan binatang yalong. Menurut legenda, naga itu bernafsu. Begitu mereka jatuh cinta, mereka tidak akan peduli tentang apapun. Oleh karena itu, babi naga ada. Padahal, keberadaan babi bisa menumbangkan manusia. Misalnya, babi domestik paling sampah dipelihara oleh orang biasa dan bisa dimakan. Namun, ada babi hutan dan babi setan. Misalnya, di antara binatang buas, ada babi kingkong. Dikatakan bahwa ada juga babi keos. Namun, sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Namun, lemak di depannya benar-benar mewarisi babi naga dan memiliki tubuh pertempuran babi naga. Ini berarti keberadaan babi naga itu nyata. Ya, bagaimana denganmu, saudara? Kincuan tersenyum. Aku juga sendirian. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memasuki sekte naga ilahi? Si gendut tersenyum. 1219. Fatih sangat cerewet dan memiliki kepribadian yang baik. Kincuan merasa bahwa si gendut ini adalah teman yang baik. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa aku yang paling lemah di antara orang-orang ini. Kincuan tersenyum. Itulah mengapa kamu berbeda dari yang lain. Fatih terkekeh. Wajah sederhana dan jujur itu memiliki jejak kebijaksanaan agung yang tampak bodoh. Fatih sangat sederhana dan jujur. Ini adalah sifatnya. Kincuan bisa merasakannya. Lebih jauh lagi, Fatih tidak sederhana. Dia memiliki banyak potensi. Nama saya Kincuan. Kincuan tersenyum. Nama saya gendut. Kata Fatih dengan cara yang sederhana dan jujur. Kincuan merasa bahwa ini adalah nama yang bagus. Ini adalah nama asli Fatih. Di dunia ini, ada berbagai macam nama yang aneh. Tidak ada yang peduli dengan nama. Itu hanya sebuah nama. Misalnya, ada seorang ahli yang sangat terkenal dengan sebutan kepala hantu. Mereka berdua mengobrol. Tanpa sadar, langit berubah gelap. Banyak orang di sekitar mereka mengeluarkan makanan dan mulai makan. Beberapa bahkan mulai memanggang dan memasak makanan. Karena malam itu panjang, mereka hanya bisa menghabiskan waktu. Namun, mereka yang bisa melakukan ini semuanya adalah orang-orang yang bebas dan mudah. Lagi pula, mereka belum lulus ujian sekte naga ilahi. Banyak orang yang sedang tidak mood untuk makan. Kincuan mengeluarkan sepotong daging yang telah dia panggang di masa lalu. Bahkan, ada banyak daging di Sumeru Master Seed. Hanya saja itu menjadi dingin. Namun, saat dibawa keluar, rasanya masih sangat enak. Aromanya menyebar dan menarik banyak orang. Fatih menatap daging Kincuan dan menelan ludah. Ketika Kincuan menatapnya, dia tersenyum canggung dan berkata dengan malu, baunya sangat enak. Aku akan mentraktirmu daging. Kincuan tersenyum dan menyerahkan sepotong besar kepada Fatih. Fatih ragu-ragu sejenak dan dengan cepat mengambilnya. Kaka, kalau begitu aku tidak akan sopan. Fatih menggigit besar. Matanya terbuka lebar. Mata kecilnya sangat cerah. Dia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya saat dia makan dalam suap besar. Akan terasa lebih enak jika dipanggang. Akan terasa lebih enak saat panas, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak sabar lagi. Ini sangat enak sehingga aku bahkan tidak bisa menggambarkannya, kata Fatih dengan cadel. Kincuan tidak memanggangnya. Dia makan sedikit. Nyatanya, dia tidak lapar, tapi dia tidak bisa melihat Fatih makan. Sekarang, dia yakin Fatih adalah seorang foodie, seorang foodie besar. Kaka, ini sangat enak, terlalu enak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ini hanyalah kenikmatan terbesar di dunia. Fatih makan dengan semangat tinggi dan sangat bersemangat. Ini adalah dunia pecinta kuliner. Hanya makanan yang menjadi hal terpenting. Selama ada makanan enak, tidak ada pakaian, tidak ada wanita, tidak ada uang, tidak ada. Itu baik-baik saja asalkan ada makanan enak. Banyak orang di sekitarnya juga memandang Kincuan dan Fatih dengan iri. Namun, karena status mereka, mereka terlalu malu untuk membuka mulut. Jadi, mereka hanya bisa menonton dan mencium aroma yang memabukkan. Kincuan mengabaikan sekelilingnya dan makan perlahan. Itu adalah sepotong besar daging. Fatih menghabiskannya dengan cepat. Dia tampak seperti belum cukup, tetapi dia masih sangat puas. Di malam hari, semua orang diam. Banyak yang berbaring di kasur di tempat terbuka dan menatap bintang-bintang. Adapun suhu rendah di malam hari, itu bukan apa-apa. Itu turun dua hari. Semua orang bangun pagi, mengemasi barang-barang mereka, dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi tidak ada yang mengeluh. Semua orang menatap tangga langit sekte naga ilahi dengan mata penuh tekat dan kerinduan. Saat matahari sudah tinggi di langit, sekelompok orang berjalan turun dari gerbang gunung. Mereka di sini, mereka di sini. Orang-orang yang melihat mereka berteriak kegirangan. Jangan terlalu bersemangat. Mungkin kamu akan segera tersingkir. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu bisa tinggal. Saya sudah tiga kali ke sini. Saya harap saya bisa bertahan kali ini. Tua dia pasti akan berhasil kali ini. Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu. Lima orang datang dari sekte naga ilahi. Tiga di depan adalah lelaki tua, dan dua di belakang adalah lelaki parubaya. Ketiga lelaki tua itu berpakaian sangat sederhana, tetapi kincuan merasa aura mereka sangat dalam dan tak terduga. Wajah mereka baik dan bahkan membuat orang merasa sangat toleran, seperti orang tua kecil di sebelah. Saya penatua di dari sekte naga ilahi. Saya tidak akan banyak bicara. Ujian akan dimulai. Ujian pertama adalah mencapai gerbang gunung dari sini. Anda tidak diperbolehkan menggunakan harta atau teknik kultivasi khusus. Anda bisa hanya gunakan kecepatanmu sendiri. Mulailah, setelah penatua diselesai berbicara, dia menyingkir. Kemudian, seribu orang mulai berebut untuk menjadi yang pertama bergegas maju. Kincuan dan Fatih tidak terkecuali. Mereka juga bergegas. Kecepatan kincuan tidak lambat, begitu pula Fatih. Mereka dengan cepat bergegas, meninggalkan semua orang di belakang. Kincuan melihat sekeliling. Dia saat ini berada di peringkat ke-45, dan dia telah mempertahankan kecepatan ini. Pada dasarnya, dia hanya perlu berada di 50 besar. Tes ini tidak menguji bakat seseorang, tetapi kekuatan seseorang. Ini adalah ujian pertama. Setelah pendaftaran, ada istirahat sejenak. Tes pertama tidak akan menghilangkan siapapun, tetapi setelah tes kedua, hasil tes pertama juga akan dihitung. Orang-orang yang berlari di depan secara alami bersemangat, sedangkan orang-orang di belakang merasa sedih. Meskipun tes ini tidak akan menghilangkan siapapun, itu tetap sangat penting. Tes kedua adalah melewati medan gravitasi. Penatua diberkata, Ya, ini adalah lereng bukit, tapi itu bukan tangga. Itu adalah bukit berbentuk busur. Jika seseorang bisa melewatinya, mereka akan lulus ujian. Jika tidak, mereka akan tersingkir dari 500 teratas. Mulai. Gravitasi. Kincuan tersenyum begitu dia masuk. Nyatanya, gravitasi di sini telah meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah area kultivasi dari sekte Naga Ilahi. Itu dianggap sebagai sumber budidaya. Berkultivasi di sini sangat sulit, tetapi efeknya juga akan meningkat banyak. Ayo, pada dasarnya kita bisa memasuki sekte Naga Ilahi setelah kita lewat, kata Fati. Kincuan mengangguk. Oke. Kali ini, tidak ada yang cemas. Tes ini tidak tergantung pada kecepatan. Tidak ada gunanya menjadi cepat. Berjalan di sini seperti membawa bukit kecil. Sulit untuk naik, dan bahkan lebih sulit untuk turun. Terlalu sulit untuk melewati sini. Semua orang ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Peringkat akan tergantung pada seberapa jauh seseorang berjalan. Tes ini berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, tulangnya akan hancur menjadi bubuk. Mereka berjalan satu persatu dan perlahan bergerak maju di sepanjang bukit kecil. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat gravitasinya. Ketika mereka merasa tidak dapat melanjutkan, mereka dapat berhenti. Kincuan dan Fatih masuk. Pada awalnya, semua orang berjalan cukup cepat. Tetapi setelah 100 meter, mereka melambat. Lereng gunung ini tidak curam, tetapi meskipun itu adalah tanah datar, itu masih sangat sulit. Lagi pula, seolah-olah mereka membawa gunung. Saat mereka bergerak maju, akan selalu ada saat ketika mereka merasa telah mencapai batasnya, kecuali mereka benar-benar cukup kuat untuk melewati ujian ini. Kincuan masih tidak merasakan tekanan apapun. Perisai ilahi tertinggi terlalu kuat. Bahkan efek gravitasi ini berkurang setengahnya. Selain itu, Kincuan sudah sangat kuat, dan tulangnya sangat kuat. Sekarang, dia merasa lebih santai dan nyaman. Fatih juga sangat santai. Fisik pertempuran babi naga terlihat cukup bagus. Seiring berjalannya waktu, jarak antara seribu orang itu terus bertambah. Banyak orang bahkan memandang orang di depan dengan jijik. Sekelompok orang bodoh. Semakin cepat mereka berjalan, semakin cepat mereka akan mati. 1220 Beberapa orang berpengalaman tidak akan berjalan terlalu banyak pada awalnya, membiarkan tubuh mereka beradaptasi dengan tekanan gravitasi yang kuat sedikit demi sedikit. Mereka yang maju dengan cepat sekarang telah berhenti. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak bisa bergerak maju untuk sementara waktu. Mereka yang tadinya tidak bergerak cepat sekarang perlahan dan mantap bergerak maju. Kincuan dan Fatih terus bergerak maju. Mereka tidak cepat atau lambat. Tanpa sadar, mereka sudah berjalan ke depan dan mengguncang banyak orang. Namun, masih ada 20 hingga 30 orang di depan mereka. Seiring waktu berlalu, orang-orang yang bergerak maju juga melambat sedikit demi sedikit. Kecepatan Kincuan dan Fatih juga perlahan melambat. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi orang yang bertahan. Celepuk. Seseorang pingsan. Begitu dia pingsan, konsekuensinya akan sangat serius. Dua pria tua dengan cepat muncul dan membawa pria itu pergi. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Dalam keadaan seperti itu, itu seperti seseorang yang membawa gunung besar di punggungnya. Dia sangat waspada dan kuat, tetapi tiba-tiba dia jatuh. Pada saat itu, dia mungkin akan dihancurkan menjadi pati daging dan diubah menjadi bubuk. Gravitasi di sini membuat orang merasa seperti membawa gunung yang tak terlihat. Tekanannya sebenarnya sama. Orang sebelumnya terlihat baik-baik saja, tetapi organ dalamnya mungkin telah hancur. Karena itu, mereka harus berdiri di sini. Gravitasi semakin kuat dan kuat, dan puncak gunung kecil semakin dekat. Semua orang sangat berhati-hati. Ini terkait dengan kehidupan mereka dan apakah mereka bisa memasuki sekte naga ilahi. Fatih sudah diselimuti lapisan keringat halus. Faktanya, hampir semua orang seolah-olah telah terhanyut. Kincuan benar-benar tidak tertekan saat ini, tapi dia masih membiarkan dirinya berkeringat. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian terlalu banyak. Sekarang, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara diam-diam dan berusaha untuk mencapai alam bijak setengah langkah secepat mungkin. Celepuk. Salah satu dari mereka telah jatuh. Banyak orang sudah berhenti. Ketika mereka melihat orang itu pingsan, banyak orang memasang wajah yang menyedihkan. Siapa di antara mereka yang bukan jenius? Sekarang mereka telah runtuh, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Fatih sedikit terengah-engah saat ini. Setelah seperempat jam lagi, selusin orang lainnya jatuh. Saat ini, tetua diberkata, berhenti. Setelah statistik selesai, mereka mengumumkan bahwa semua orang telah kembali. Tahap kedua bisa dianggap selesai. Hasil kincuan lumayan, peringkat 10 besar kali ini. Kali ini, 500 orang terakhir langsung dieliminasi. Dikombinasikan dengan dua kali sebelumnya, 500 orang terakhir langsung dieliminasi. Masih tersisa 500 orang. Selanjutnya adalah putaran ketiga kompetisi. Babak ini juga untuk menentukan jumlah akhir orang yang tersisa. Ada 50 orang. Kemarilah. 500 orang yang tersingkir segera diberhentikan. 500 orang yang tersisa pergi ke medan perang. Cepat dan istirahat selama 30 menit. Lalu, kita akan memulai babak ketiga. Kali ini, kita akan memutuskan apakah kamu akan tinggal atau pergi, kata Penatua di dengan lembut. Setelah mendengar ini, banyak orang duduk bersila dan mulai pulih. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak bergerak. Ekspresi orang-orang ini sangat tenang, tetapi mereka juga mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat, terutama seorang pemuda di antara mereka. Dia berpakaian mewah dan memiliki sikap yang luar biasa. Aura superioritas bawaan itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pancarannya terlalu menyilaukan. Dalam kompetisi ini, ia menempati posisi pertama dalam dua putaran pertama. Dari kata-kata si gendut, dia tahu bahwa ini adalah keluarga terbesar kedua Tuan Muda Kedua dari kota Naga Ilahi, keluarga Tang. Namun, dia lebih suka orang memanggilnya Tuan Muda Tang. Ada desas-desus bahwa keluarga Tang bukanlah seorang jenius. Masa depannya tidak terbatas. Segera, 30 menit berlalu dan Penatua dimengumumkan dimulainya kompetisi. Mencabut undian. Bersebelahan akan bertarung. Setelah satu putaran, pemenang dan pemenang akan bertarung lagi. Yang kalah dan yang kalah akan bertarung lagi. Jika yang kalah-kalah di putaran kedua, mereka akan langsung tersingkir. Jangan katakan bahwa mereka tidak beruntung. Jika kalah dua kali berturut-turut, mereka akan tersingkir, kata Penatua di. Nomor kincuan adalah 131. Kompetisi dimulai. Nomor satu melawan nomor dua, nomor dua melawan nomor tiga. Dan seterusnya. Yang menang berdiri di sebelah kiri dan yang kalah di sebelah kanan. Di atas panggung, pertempuran tidak berlangsung lama. Aturan kompetisi sangat longgar. Kincuan terus melihat ke atas panggung dan tidak melakukan apapun. Sebagian besar pertempuran tidak menarik baginya. Namun, ada beberapa orang yang membuat mata kincuan berbinar. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak buruk. Nomor Fatih adalah 95. Segera, giliran Fatih. Lawan Fatih adalah pria kurus. Tidak hanya dia kurus, tapi dia juga kecil. Dia adalah pria kurus kecoklatan yang hampir setengah baya. Dia memegang sepasang belati hitam di tangannya. Mereka sangat hitam sehingga tampak mengeluarkan asap, membuat orang merasa tidak nyaman pada pandangan pertama. Ketika lelaki kurus itu melihat Fatih, dia mencibir. Meskipun itu adalah kompetisi, itu kejam. Aturan melarang melukai dan membunuh dengan sengaja. Seseorang bisa menggunakan racun, asalkan bisa dinetralkan. Senjata tersembunyi juga diizinkan. Tidak peduli apa jenis kemampuan itu, itu masih kemampuan. Selama seseorang tahu bagaimana menggunakannya, mereka bisa menggunakannya sesuka hati. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah. Anda bukan tandingan saya. Pria kurus itu mengangkat kepalanya, tetapi dia masih harus menatap gendut. Lagi pula, si gemuk jauh lebih tinggi daripada pria kurus itu. Mari kita mulai. Fatih berkata dengan santai. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Kau meminta masalah. Sosok lelaki kurus itu tiba-tiba terbelah menjadi sepuluh sosok dan bergegas menuju gendut. Fatih sepertinya tidak melihatnya. Dia menutup matanya dan menggerakkan hidungnya sedikit. Tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat ke arah tertentu seperti embusan angin. Pada suatu saat, sebuah kelop besar muncul di tangan Fatih dan dia tiba-tiba menghancurkannya. Tongkat ini benar-benar mempesona. Itu sederhana dan jelas, tetapi juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kincuan tertegun dan tersenyum. Lemak yang sederhana dan jujur ini mahir dalam dao. Kincuan juga mengenal seorang dao. Dao itu sederhana. Bang! Sudah berakhir. Satu gerakan, satu gerakan dan pria kurus itu dipukuli sampai menjadi bubur. Dia sedikit terkena tongkat besar dan terluka ringan. Namun, pria kurus itu ketakutan setengah mati. Saya mengaku kalah. Pria kurus itu memelototi si gendut dan turun dari panggung. Fatih menang dan berjalan ke sisi kiri. Segera, giliran Kincuan untuk bertarung. Kincuan hanya berada di puncak alam abadi, sementara lawannya adalah Sage Setengah Langkah, seorang pemuda tampan yang terlihat hampir sama dengan Kincuan. Ketika pemuda itu melihat Kincuan, dia tersenyum. Belum Sage Setengah Langkah. Berapa banyak orang di sini yang bukan Sage Setengah Langkah? Hanya satu ini. Keberuntungan saya terlalu bagus, bukan? Alam abadi. Pria muda itu memandang Kincuan dan sedikit mengernyit, tetapi ada senyuman di sudut matanya. Kincuan juga tersenyum, apakah ada masalah? Tidak, aku hanya merasa keberanianmu terpuji. Juga, keberuntunganku terlalu bagus untuk bisa bertemu dengan seorang ahli alam abadi di sini. Ini mungkin awal yang baik. Aku merasa bahwa aku benar-benar bisa memasuki Sekte Naga Ilahi kali ini, kata pemuda itu sambil tersenyum. Kesialan dan keberuntungan berjalan bersamaan. Keberuntungan dan kesialan itu sama. Mungkin ini adalah awal dari kesialanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton!